Dari Latai Dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalatu wassalamu ala rasulillah Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Dan sholawat teriring salam Senantiasa tersurah kepada baginda rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta para keluarga dan para sahabatnya Apa kabar Mitra Jaisi? Saya Mardiana Samusi senang sekali bisa menyapa Mitra Jaisi Di siang hari menjelang sore hari ini Edisi hari Selasa tanggal 2 November 2021 Dalam program Mutiara Alana Saya pun berharap Mitra Jaisi selalu dalam keadaan sehat walafiat Bahagia bersama keluarga tercinta dan selalu bersyukur kepada Allah SWT Bagi Mitra Jaisi yang berada di luar Jakarta Bisa bergabung bersama kami di live audio streaming Di www.islamiccenter.org.id Atau melalui live Facebook radio Jaisi Insya Allah Ada tema yang sangat menarik pada siang hari ini Dan tentunya saya ditemani Seorang narasumber yaitu Ibu Umi Sri Hastuti Alawiyah SE Beliau adalah alumni tamhidul mubalikum Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita Di ruangan radio Jaisi Jakarta Islamic Center Langsung saja saya sapa narasumber kita Assalamualaikum Umi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Umi? Alhamdulillah Ibu sehat Aktifitas sudah kembali normal Pak Lim sudah dimulai Semoga dengan kita tetap disiplin prokes Sudah semakin banyak yang divaksin Insya Allah COVID akan segera lenyap dari bumi Indonesia Alhamdulillah Terima kasih Umi Baik Baik Mitra Jaisi Siang hari ini kita akan membahas materi yang bertema Kisah Suri Tauladan Nabi Besar Muhammad SAW Untuk itu Marilah Untuk lebih jelasnya Mari kita simak bersama Bersama narasumber kita Silakan Umi Terima kasih Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahillazhi An'amana biniamatil iman walislam Wa nusalli Wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Wa habibina Wa syafi'ina Wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajima'in Amma ba'd Puji dan syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena berkat rahmat Karunia serta tofik dan hidayahnya Sehingga alhamdulillah Di siang hari yang berbahagia ini Kita dapat bersua dalam program acara Mutiara al-a'la Saya berharap dimanapun mitra GIC berada Saat ini dalam keadaan sehat wal-afiat Amin Salawat teriring salam Senantiasa terlimpah curah penuh berkah Kepada manusia agung kekasih Allah Baginda Rasulullah Muhammad SAW Mitra GIC yang dirahmati Allah Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling bersejarah bagi umat Islam Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal Telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia Yang membawa rahmat bagi alam semesta Kelahirannya membawa perubahan peradaban dunia Beliau mengajarkan kepada kita Dan memberikan petunjuk tentang nilai-nilai kebaikan Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW Rasul terakhir utusan Allah Yang membawa nilai kebaikan bagi kemaslahatan umat Akhlaknya sangat mulia Akhlak mulia Rasulullah Kita jadikan acuan suri tauladan Dalam berbagai sendi kehidupan kita Seperti itu Bu Umi mau nanya Apa pengertian akhlak Umi? Baik Akhlak secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab Yang artinya adalah perilaku atau tabiat seseorang sejak dia lah Makasih Umi Mitra GIC Akhlak Rasulullah kita jadikan suri tauladan Dalam berbagai sendi kehidupan kita Karena beliau adalah orang yang sangat luar biasa Ajaran yang beliau sampaikan Langsung dicontohkan dalam sikap dan perilaku Rasulullah Allah SWT berfirman dalam surat Al-Azab ayat 21 Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang-orang yang mengharap Rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan yang banyak mengharap Rahmat Allah Mitra GIC Saking mulianya akhlak Rasulullah Ketika Aisyah istri beliau ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana akhlak Rasulullah Singkat saja Aisyah menjawab Akhlak beliau adalah Al-Quran Jadi kalau kita ingin melihat akhlak Rasulullah secara sempurna Maka lihat dan bacalah Al-Quran Karena nilai-nilai mulia yang dituntun oleh Al-Quran Langsung diterjemahkan dalam kepribadian beliau Subhanallah Jadi seperti apakah contoh akhlak Rasulullah Umi? Baik Ibu Mitra GIC Banyak sekali contoh-contoh akhlak mulia Rasulullah Yang bisa kita jadikan dalam suri tauladan dalam kehidupan kita Di antaranya yang pertama yaitu Akhlak Rasulullah di dalam keluarga Rasulullah adalah sosok pelindung di dalam keluarganya Dalam hadis yang direwayatkan Imam Tarmizi Ibn Majah Ibn Hibban Rasulullah SAW bersabda Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlikum Sebaik baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya Dan aku adalah yang paling baik bagi keluarga ku Hadis ini menegaskan bahwa betapa besarnya cinta, perhatian, dan sikap bijaksana Rasulullah di dalam keluarga Rasulullah juga merupakan sosok yang sangat menyayangi dan ramah terhadap anak-anak Ini dikatakan oleh Anas bin Malik yang kesehariannya hampir selalu bersama Rasulullah Anas bin Malik berkata Aku tidak pernah melihat seseorang yang menyayangi keluarganya selain Rasulullah Pernah suatu ketika pada saat terjadi perang Uhud Rasulullah didatangi oleh anak-anak yang menyatakan ingin ikut berperang Tetapi dengan lembut Rasulullah menolak keinginan anak-anak tersebut karena mereka masih kecil Jadi penolakan Rasulullah ini menegaskan bahwa kita tidak dibenarkan melibatkan anak-anak Di dalam suatu kegiatan yang mengandung resiko atau berbahaya Untuk itu, karena anak-anak itu adalah titipan Allah yang harus kita jaga, kita rawat, kita lindungi, dan kita naungi dengan kasih sayang Tetapi Mitra, Ibu, masih banyak kita lihat di luaran anak-anak yang terlibat dalam kegiatan yang mengandung resiko atau berbahaya Seperti masih kita lihat anak-anak mengamen dan mengemis di jalan Kemana orang tuanya? Bagaimana tanggung jawabnya? Untuk itu Mitra, kita sudah selayaknya menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang berbahaya Kita lindungi, kita sayangi, kita naungi dengan kasih sayang Mitra Jaisi, Rasulullah juga tidak hanya menyayangi anak dan cucunya Tapi beliau juga sangat mencintai istrinya Beliau tidak pernah marah, tidak pernah mengumpat, apalagi memukul Dengan istrinya, Rasulullah selalu bersikap romantis Memanggang istrinya pun dengan sebutan yang indah Ya khumairah, wahai si kemerah merahan Masya Allah Indah sekali ya Bu ya Rasulullah juga tidak jarang mengerjakan pekerjaan rumahnya sendiri Menjahit jubahnya misalnya Mengmerah susu Mengambil air Bukan karena istrinya atau Aisah tidak mau melayaninya Tetapi semata-mata karena ahlak mulia Rasulullah Pernah ada cerita Rasulullah kembali dari masjid pada malam hari Sesampainya di rumah Rasul melihat istrinya Aisah sudah terlelap dalam tidur Perlahan-lahan Rasulullah membuka pintu Hendak masuk ke dalam rumah Tetapi akhirnya Rasulullah memutuskan untuk tidur di luar saja Karena Aisah sudah terlelap dalam tidur Itulah mitra Suri taulah dan Rasulullah di dalam keluarga Sangat mulia Sangat memuliakan istrinya Sangat menyayangi istrinya Kita berharap Contoh Rasulullah ini Kita jadikan contoh dalam kehidupan kita Sama pasangan Kita harus saling menghargai Saling menyayangi Tidak saling menyakiti Kalaupun ada kekurangan kita sebagai seorang istri Hendaklah suami menasehati dengan kata yang lembut Dengan kata-kata yang santun Gitu ya bu ya Gitu ya mitra ya Jadi mitra Kalau ahlak Rasulullah yang menjadi acuan kita dalam hidup berkeluarga atau berumah tangga Maka suri taulah dan inilah yang paling nyata Mitra GAC yang dirahmati Allah Contoh ahlak Rasulullah yang lainnya yang dapat kita jadikan suri taulah Dan yang kedua adalah Ahlak Rasulullah di dalam berbisnis Kita ketahui sekarang mitra Saat ini sedang digalakkan yang namanya wira usaha Dimana-mana ditumbuhkan UMKM untuk menunjang perekonomian kita saat ini Itu juga yang dilakukan Rasulullah Yaitu berdagang atau berniaga Sejarah mencatat Sebelum diangkat menjadi Rasul Muhammad adalah anak muda yang sukses dalam berbisnis Beliau berdagang sampai ke negeri Syam Bahkan beliau sudah melakukan kerjasama bisnis dengan Siti Khadijah sejak umur 11 tahun Dengan kerja keras dan usahanya Maka mengantarkan Muhammad muda menjadi seorang pebisnis yang sukses Mitra GIC Rasulullah memperkaya dirinya dalam berbisnis dengan sifat kejujuran Sehingga beliau diberi sebutan dengan sebutan al-amin atau yang dapat dipercaya Karena di dalam berbisnis Rasulullah selalu real dan rasional Beliau tidak pernah menyemunjikan kecacatan pada barang yang didagangkan Atau mengunggulkan barang dagangannya Apalagi sampai bersumpah bahwa barang dagangannya itu yang paling baik Rasulullah tidak seperti itu Di dalam bertransaksi Rasulullah juga selalu menggunakan kata-kata yang santun Sehingga mendatangkan banyak pembeli Dan mengakibatkan bisnisnya sangat berkembang pesat pada waktu itu Tapi Mitra Etika kejujuran ini saat ini masih sangat problematik sekali Karena masih kita temui pelaku bisnis yang berlaku curang Misalnya dengan yang mudah saja sering terjadi Mengurangi beratimbangan Misalnya Mengoplos barang yang baik dengan yang tidak baik Atau menggunakan bahan-bahan yang berbahaya Sehingga menimbulkan kerugian dan kekecewaan di hati para konsumen Betul Jadi Mitra Sudah selayaknya Para pelaku bisnis Mengikuti tingkah Laku dan cara Rasulullah dalam berbisnis Sehingga akan mendatangkan keberkahan dan keuntungan dunia dan akhirat Amin Mitra GIC yang berbahagia Contoh akhlak Rasulullah yang lainnya Yang bisa kita jadikan suri tauladan adalah yang ketiga Akhlak Rasulullah di dalam bermasyarakat Atau di dalam bergaul bermasyarakat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Al-Qolam ayat 4 Bismillahirrahmanirrahim Wa innaka la'ala khairun azim Sungguh telah ada pada diri Muhammad suri tauladan yang baik Di dalam bergaul bersama para sohabat Rasulullah meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hati para sohabat Karena tidak jarang Rasulullah memberi salam terlebih dahulu jika bertemu Dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman Jika berbicara Rasulullah juga selalu memperhatikan Tidak pernah memalingkan wajahnya Berbeda dengan fenomena saat ini Bu Seringkali kita mendominasi pembicaraan Seolah-olah kita nih yang paling tahu segalanya Betul Betul Dan yang paling sering kita alami Sering kita terjadi Sering kita saksikan saat ini Adalah kita berbicara dengan seseorang Tapi orang tersebut malah asik dengan gadgetnya Betul Saya menyaksikan dan kadang-kadang kita suka lupa Kadang suka begitu juga Untuk itu mitra kita harus Jangan sampai dalam bergaul itu Kita melakukan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan orang lain Mitra J.Aisi Nabi kita yang mulia juga sangat memuliakan tamu yang datang ke rumahnya Tidak jarang beliau menyiapkan bantal Dan menghamparkan jubahnya Untuk mempersilahkan tamu duduk diatasnya Subhanallah Jubah Rasulullah digelar untuk diduduki para tamu yang datang Masya Allah Pernah suatu ketika Jabir bin Abdillah al-Bajali Menghadiri majlis Nabi SAW Tetapi dia tidak dapat tempat duduk Lalu duduk di dekat pintu Rasulullah melihat Lalu Rasulullah menghampiri Membuka jubahnya Memberikannya kepada Jabir Seraya berkata Silahkan engkau duduk diatas jubahku Lalu Jabir Mengambil jubah itu Menciumnya Lalu mengembalikannya kepada Rasul Seraya berkata Semoga Allah merahmati engkau ya Rasul Sebagaimana engkau memuliakanku Subhanallah Begitu terharu Jabir bin Abdillah ini Karena atas perlakuan Rasulullah Ditraji Aisy Rasulullah juga Dalam menesahiti teman-temannya Para sohabatnya Selalu menggunakan kata-kata yang santun Kata-kata yang lembut Perilaku yang baik Sehingga tidak meninggalkan rasa tersinggung Dan sakit hati di hati para sohabatnya Rasulullah sangat memperhatikan Para sohabat-sohabatnya Jika sohabatnya tidak terlihat Dalam beberapa hari Pasti Rasul bertanya Kemana sohabatku Jika sohabatnya sedang pergi Rasulullah mendoakan Semoga sahabatnya diberi keselamatan Di dalam perjalanan Jika sohabatnya sedang sakit Rasul bergegas Mendatangi rumahnya Menyenguk sahabatnya yang sedang sakit Dan bila ternyata Sohabatnya telah wafat Rasul akan mendatangi Menziarahi kuburnya Subhanallah Begitu mulia Rasulullah Sifatnya dalam Bergaul bermasyarakat Untuk itu mitra Jadikan ahlak mulia Rasulullah ini Suri tauladan kita Di dalam hidup bermasyarakat Karena kita adalah manusia Makhluk sosial Yang tidak bisa hidup sendiri Memerlukan orang lain Untuk itu kita harus saling menjaga Perasaan sesama Kita Mitra Haji Aisy Ahlak Rasulullah Yang lain yang bisa kita jadikan Suri tauladan adalah Ahlak Rasulullah Dalam Mendakwahkan agama Islam Begitu Dengan penuh kesabaran Menghadapi tuduhan Fitnahan Bahkan ancaman Pembunuhan Pada saat Rasulullah Menyebarkan agama Islam Banyak sekali Tantangan yang beliau hadapi Bukan hanya fisik Tetapi secara mental Pernah suatu ketika Rasulullah sedang berdakwah Di ta'if Rasulullah sedang bercerama Ada seseorang yang melempari beliau Dengan batu Sehingga mengenai dahinya Dan berdarah Lalu datanglah Jibril berkata Wahai Rasulullah Akanku cabut Jabal Uhud Kulempar ke kepala orang itu Yang telah menyakiti engkau Rasulullah berkata Jangan Jibril Aku berdakwah Untuk jangka waktu yang panjang Jika ayahnya Tidak bisa ikut beriman bersamaku Barangkali nanti Anaknya Akan beriman bersamaku Jibril berkata lagi Tidak Rasulullah Kalau bapaknya saja Sudah seperti itu Apalagi anaknya Akanku balas Orang yang telah menyakitimu Rasulullah menjawab kembali Jangan Jibril Kalau anaknya Tidak bisa ikut beriman bersamaku Akan aku tunggu Barangkali nanti Cucunya akan beriman bersamaku Subhanallah Begitu sabar Rasulullah di dalam berdakwah Tidak pernah menggunakan kekerasan Selalu dengan kelembutan Kesabaran Bahkan akhirnya Rasulullah Mengatakan kepada Jibril Sebaiknya kita Mendoakan orang itu Wahai Jibril Karena orang itu Tidak tahu Dan tidak paham Akhirnya Rasulullah berdoa Memohon kepada Allah Ya Allah Berikanlah petunjuk Dan hidayah Kepada orang itu Karena dia Tidak paham Dan tidak mengerti Begitu Rasulullah Dalam berdakwah Selalu dengan kesabaran Semoga kita juga Dakwah ini dengan kesabaran Dengan lemah lembut Mengajak orang Berbuat kebaikan Juga dengan Lemah lembut Kisah Rasulullah Di dalam berdakwah Yang lain Adalah Rasul Setiap hendak ke masjid Itu selalu Ada orang yang menunggu Lalu meludahi Rasulullah 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 menjawab Dengan senyum Tidak membalas Esok hari Rasulullah lewat Di tempat yang sama Bertemu dengan orang yang sama Diludahi lagi Rasulullah Rasulullah kembali Menjawab dengan senyum Tidak mengatakan Satu kata apapun Esok lagi Rasulullah lewat Di tempat yang sama Dengan orang yang sama Rasulullah diludahi lagi Kembali Rasulullah Tersenyum Esok hari Beberapa hari berikutnya Rasulullah tidak melihat Sifulan Yang biasa meludahinya Ternyata Sifulan ini Sedang sakit Lalu Rasulullah Datang ke rumah Sifulan Untuk menjenguk Sifulan Dengan membawa Makanan Dengan membawa Segala sesuatu Yang Untuk menjenguk Sifulan itu Lalu Rasulullah Memberi salam Di rumah Sifulan Assalamualaikum Siapa engkau Sifulan menjawab Aku Muhammad Muhammad siapa Muhammad Rasulullah Yang biasa engkau Leludahi Sifulan yang sedang Sakit ini Kaget Bangkit Dia keluar Menemui Rasulullah Lalu dia berkata Sambil menangis Engkau benar Ya Rasul Engkau benar Aku yang telah Menyakitimu Aku yang selalu Meludahi Engkau Ya Rasul Tetapi di saat Aku sakit Tidak ada Satupun temanku Yang menengok aku Engkau lah Orang yang pertama Melihat aku Sedang sakit Padahal aku Selalu Menyakitimu Akhirnya Sifulan Dengan rasa bersalah Langsung bersahadat Hari itu juga Bersaksi di hadapan Rasulullah Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Subhanallah Begitu mulianya Akhlak Rasulullah Dengan kesabaran Dengan kesabaran Apa yang Sakit Walaupun bencinya Bagaimana Langsung bersahadat Masuk Islam Kesabaran Rasulullah Melembutkan hati Yang sudah sekeras batu Kesabaran Rasulullah Mengantarkan seseorang Mengucapkan Beriman Mengucapkan Dua kalimat sahadat Masya Allah Subhanallah Satu lagi kisah Yang akan Saya sampaikan disini Pada saat Rasulullah berda'wah Ada Pengemis buta Yang selalu Menghina Dan mencaci Rasulullah Kepada setiap Orang yang datang Si pengemis buta ini Mengatakan Wahai saudaraku Jangan kau percaya Dengan Muhammad Dia itu Orang gila Pembohong Dan tukang sihir Selalu Dikatakan oleh Si pengemis buta ini Setiap hari Kepada orang Yang datang Membawa makanan Dan menyuapi Dia setiap hari Selalu dia katakan Berulang-ulang Si Muhammad ini Begini-begini Dia selalu menjelek-jelekan Rasulullah Sampai akhirnya Orang yang biasa Datang Membawa makanan ini Tidak datang-datang lagi Si pengemis buta ini Merasa kelaparan Kemana ya Orang yang biasa Membawakan aku Makanan Kok gak datang-datang Beberapa hari kemudian Datanglah seseorang Membawa makanan Dan memberi Si buta itu Menyuapi si buta itu Lalu si buta merasa Kayaknya ini bukan Orang yang biasa Menyuapi aku Karena beda Kelembutannya Yang ini tidak Selembut orang Yang biasa datang Lalu si buta bertanya Siapa engkau Aku Abu Bakar Abu Bakar siapa Sahabat Muhammad Muhammad siapa Muhammad Rasulullah Yang mulia Yang selalu datang Membawakan engkau Makanan Dan menyuapi Dengan tangannya sendiri Kaget si pengemis buta itu Lalu kemana Rasulullah Lalu kemana Muhammad Rasulullah Lalu Abu Bakar Seraya menangis Berkata Rasulullah Sudah wafat Sudah tidak ada Orang buta ini Menyesal Menyesal sekali Ternyata orang Yang dia hina Orang yang dia caci Maki Orang yang dia fitnah Ternyata orang mulia Yang setiap hari Datang membawakan makanan Menyuapi dengan tangannya sendiri Akhirnya Si buta ini Dapat hidayah dari Allah Dan di hadapan Abu Bakar Si buta ini Mengucapkan Dua kalimat syahadat Beriman memeluk Agama Islam Masya Allah Subhanallah Ini terajik Luar biasa Masya Allah Tidak ada duanya Ahlak mulia Rasulullah Di dunia ini Sudah sepatutnya Kita Mengikuti Ahlak Rasulullah Kita jadikan acuan Kita jadikan Panutan Di dalam kita Menjalani kehidupan Bermasyarakat Berumah tangga Berbisnis Berorganisasi Di dalam segi kehidupan kita Sudah selayaknya Kita contoh Ahlak mulia Rasulullah Marilah Mitraji Aisy Kita sama-sama Belajar Memperbaiki diri Dengan mengikuti Sunnah-sunnah Rasulullah Marilah kita Buktikan Kecintaan kita Terhadap Rasulullah Dengan banyak Membacakan Salawat Agar kita Mendapatkan Syafaatnya Di yang milikiamah nanti Amin Demikianlah Mitraji Aisy Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Atas perhatian Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mitraji Aisy Demikian tadi Penjelasan dari Dana sumber kita Semoga kita bisa Mengambil hikmah Dan dapat menerapkan Ahlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam kehidupan kita Sehari-hari Terima kasih Kami ucapkan Untuk Mitra Jaisi Yang selalu setia Mengikuti program Mutiara al-a'lah Jangan lupa Like, komen, dan share-nya Di channel Youtube Dan akhirnya saya Mardiana Sanwusi Mohon pamit Dan terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan share-nya